Makna sukses itu seperti kompas hidup kita Jika salah memahami makna sukses, maka kita akan salah arah Jika salah memilih role model bagi kita dan anak-anak kita Maka siap-siap tersesat dan mengorbankan orang lain Nabi Muhammad SAW lebih memilih miskin Meski bukit-bukit di Mekah ditawarkan diubah menjadi emas untuknya jika beliau mau Nabi Isa AS yang diberikan muksijat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang mati Tidak juga memilih kaya Bahkan Siddhartha Gautama melengsarkan dirinya sebagai putra mahkota dan hidup sangat ala kadar Kenapa umat mereka justru memilih kaya raya? Siapa penuntunnya? Tapi kalau kita bisa kaya raya, kan bisa bantu banyak orang masih Biasanya orang yang berkata begitu Akan terlena saat ia kaya raya Dan akan oportunis plus manipulatif Dalam proses menuju kaya Karena gak bisa membedakan mana tujuan, jalan, dan kendaraan Jika bermanfaat bagi banyak orang adalah tujuan kita Gak perlu menunggu kaya Bisa jadi jalannya dengan membantu kawan mencari lawan kerja Memberikan informasi Mengajar ngaji Memberi solusi pernikahan Atau mengajarkan mereka berdagang Sedekah yang kita berikan bisa jadi hanya solusi sementara Yang belum tentu terbaik Jika mereka yang kita sedekahi mampu berkarya Mungkin ilmu dan akses pasar Akan lebih bermanfaat bagi mereka Tapi masjid Bangun masjid kan Gak hanya perlu nasihat Perlu duit nyata Bahasan ini detailnya Di bab konsep rejeki Jawaban singkatnya adalah Allah Maha Kaya Dan Allah lah yang mengkayakan kita Bukan semata karena ikhtiar kita Sejenak saya teringat perkataan Gus Bahak Saya beri contoh Sampai kalau sekarang masih miskin Berbahagialah Karena miskin itu mudah Jadi orang dermawan Kalau orang sudah kaya itu ribet Coba misalnya sambayan jadi santri saya Contohkan Biasanya santri kalau sama Kaya akan loyal Kamu miskin punya ayam dua Tak minta satu boleh enggak? Boleh Padahal itu 50% Terus punya uang 100 ribu Tak minta 50 ribu kira-kira boleh enggak? Boleh Padahal itu 50% Tapi kalau kamu kaya punya uang 1 miliar Tak minta 500 juta Boleh enggak kira-kira Padahal itu berapa? 50% Gampang mana dermanya orang kaya sama orang miskin Untuk mengamal 50% Suatu saat seorang alumni IKEM mendoakan saya Semoga Mas J bisa jadi triluner seperti Anu Dia menyebut salah satu nama tokoh pengusaha Saya jawab Enggak amin Kemudian dia bertanya Kenapa kamu enggak aminin? Saya jawab Ya emang bukan itu cita-citaku Aku lebih memilih menciptakan seribu miliarder Atau satu juta Jutawan dermawan Tentu aja dengan Ridho dari Allah Lantas apa bedanya? Anggap aja Rezeki itu linier dengan Yang saya kerjakan Maka upaya saya untuk menjadi triluner membutuhkan satu juta upaya X Misalkan seperti itu Jika saya triluner Maka uang trilun itu akan bergantung pada satu orang Yaitu saya Jika saya mati Maka kebermanfaat harta-harta saya Akan sangat bergantung pada pengganti saya setelah itu Mungkin bisa juga cekar-cakaran Seperti kebanyakan pewaris kongumrat Beda kasus jika setelah saya mencapai satu miliar Kemudian saya gunakan sisa energi saya Untuk membantu orang lain Membangun usahanya Gratis Maka Tumpuan ekonomi Tak bergantung pada satu sosok Lagian Gaya hidup saya juga Alakadar Yang penting nyaman Gak harus mahal Gak harus bermerek mewah Toh jika Saya lalai Saat saya kaya Dan berfoyaria Akan lebih kecil risikonya mubadir Dibanding Jika saya Jadi crazy rich Maksudnya kita gak boleh jadi triluner Saya gak bilang gitu loh Sampian yang bilang Hanya saja Saya gak berupaya menjadi triluner Dan itu bukan tujuan saya Bisnis pun tak lantas Dilambatkan atau dihentikan Saat mencapai satu miliar Atau bahkan lebih Bahkan angka satu miliar pun itu Juga hanya ilustrasi aja Bukan patokan persis gitu Bukan Kenyataannya Yang gak ngejar itu Yang paling penting Bisnis untung Gak rugi Dan gak merugikan orang lain Yang penting juga Harus bermanfaat Bagi orang lain Jika Allah Jika Allah memberikan kemudahan Untuk bertumbuh Untuk bertumbuh Dan melebihi keinginan saya Semoga saya dapat Mengemban amanah penyalurannya Terus Jadi triluner Mau gak masih Biasa aja Gak pengen juga Gak nolak juga Jika menurut Allah Saya gak pantas Mengemban amanah itu Ya mending Saya gak usah kaya Daripada Jadi mudorot Paham gak sih Tapi masih Tapi lagi Kalau bisnis kita Sudah bertumbuh besar Kita bisa membuka Loan pekerjaan Untuk banyak orang Ya sekiranya Kalimat itu Terbaca Benar Namun belum tentu Jika tahu Kenyataan di lapangan Apa yang terjadi? Karyawan Hidup pas-pasan Bosnya foya-foya Supplier ditekan Dan bayarnya lama Kompetitor Digilas sampai mati Promosi cenderung Menciptakan Dampak konsumerisme Berlebih Gak peduli Dampak lingkungan Akibat bisnisnya Dan yang penting Omset besar Jadi sibuk Ngurusin bisnis Ibadah makin berkurang Ngaji Ogah-ogahan Jika tujuannya adalah Mengentaskan Kemiskinan Dan pengangguran Maka jalan Yang kita tempuh Gak boleh berlawanan Dengan tujuan tersebut Alias menjaga Keberkahan Dalam setiap prosesnya Misalnya Kita dihadapkan oleh Suatu pilihan Dalam menjalankan bisnis A Membeli mesin Agar produksi Lebih banyak Profit lebih besar B Menggunakan tenaga manusia Dengan risiko Banyak drama Lebih lambat Profit lebih kecil Mana yang akan kita pilih? Ya tergantung sih Tujuan utama Yang tersembunyi Di hati kecil kita Dan Keterdesakan situasi kita Bisa jadi Memilih jalan A Itu gak salah Karena untuk Menjaga Standarisasi kualitas Agar Gak mengecewakan Pelanggan Setiap keputusan Tentu ada Konsekuensinya Jika memang Tujuan kita Menjadi jembatan Rezeki bagi orang lain Maka Drama Karyawan Adalah proses Yang harus kita jalani Sebagai Bagian dari Ladang amal Dan Ibadah kita Kepada Allah Andai dikarenakan Menjadi jembatan Kemudian Allah memberikan Kelimpahan Kepada kita Itu adalah bonus Bukan tujuan utama Asalkan Makna sukses kita Gak berlomba Dengan orang lain Termasuk kompetitor Maka kita Akan menjadikan Bisnis kita Sebagai Bahtera penyelamat Banyak orang Bisa jadi Kompetitor adalah Kawan kita Untuk mengedukasi pasar Sehingga Market size-nya naik Dan bisa jadi Kompetitor Juga Membantu kita Mengentaskan Kemiskinan Tentu Jangan dicerna Buta Dengan merima Sembarang orang Dalam organisasi kita Ibarat Nabi Nuh pun Memilih bibit-bibit Yang pantas Diprioritaskan Dalam bahtera kita Kilauan materi Sering membuat kita Makin ambisius Dan membahayakan Orang-orang sekitar kita Setelah satu persatu Impian kita terpenuhi Tak hadir juga Rasa syukur itu Yang ada Semakin rakus Ingin mendapatkan Lebih dan lebih Selain nafsu Pemenuhan pribadi Juga nafsu Untuk dinilai Orang lain Hingga Di suatu titik Kita tersadar Bahwa semua itu Adalah kebahagiaan Yang semu Semoga Tersadar Sebelum Terlambat Kebangkutan Seringkali Adalah Kejadian yang Bagus Karena Berusaha Meriset Penghambaan kita Terhadap penilaian manusia Awalnya mungkin Protes kepada Allah Namun jika direnungkan Secara mendalam Kebangkutan Adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita Mungkin Kita belum sepenuhnya Kembali ke jalan yang benar Yang penting Kita terus berjalan Ke arah yang benar Jadi Apakah harus jadi pengusaha Nah emang Hanya pengusaha yang mulia Apakah profesi dokter Guru Dai Insinyur Bahkan buruh Tidak mulia Kembali lagi Ketujuannya itu apa Emang tiket ke surga Hanya buat pengusaha Bahkan hisapnya pengusaha Paling lama Karena tiap harta Harus dipertanggungjawabkan Perolehannya Dan peruntukannya Jadi dokter yang gak komersial Memberi gratis ke do'afa Profesi mulia Jadi guru Untuk menyiapkan Generasi penerus yang berakhlak Profesi mulia Jadi buruh Yang amanah Menjadi bagian dari pembangunan Yang berkualitas Profesi yang mulia juga Profesi hanyalah kendaraan Yang kita pilih Boleh juga berpindah profesi Asalkan tujuannya tetap sama Mati Masuk surga Atau Khusnul Khotimah Jalannya Melalui ibadah Ngaji Mendebar manfaat Bagi sama Terus Harta itu Apa posisinya Harta itu Seperti bahan bakar Kalau dibuat Berfoya-foya Akan membakar diri kita Kalau dibagi-bagikan Dan dimanfaatkan Buat kebaikan Akan jadi bahan bakar Akan jadi bahan bakar menuju surga Katanya nih Harta itu titipan Jadi Bukan punya kita kan Terus kenapa Dikekepin sendiri terus Tau gak dikekepin Dipegangin loh Kekepin terus Kalaupun gak ada harta Masih ada tenaga Pikiran Perkataan Bahkan senyuman Untuk bersedekah Begini ringkasnya Tujuannya apa? Mati masuk surga Jalannya Ibadah Dan Menebar manfaat Bagi sama Kendaraannya apa? Terserah Pilih profesinya Atau peran anda Sebaik-baiknya manusia Adalah yang Paling bermanfaat Bagi orang lain Sering dengar ini Apakah kita Mengimani Hadis tersebut Atau hanya sekedar Menjadi slogan Nasihat bagi orang lain Tapi bukan Bagi diri kita sendiri Terima kasih telah menonton